Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalat wassalam ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'duh Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami hormati Dan hadirin walhadirat yang berbahagia Alhamdulillah segala pedi syukur kita panjatkan Tadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini Salawat dan salam Semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Besan Muhammad SAW Yang telah diutus untuk menempurnakan Ahlak yang mulia Hadirin yang dirahmatullah Pada kesempatan kali ini Saya Rizky akan menyampaikan sebuah tausia ini dengan tema Berbakti kepada keadaan tua Namun sebelum kami menyampaikan isi tema yang lebih lanjut Mereka kita simak terlebih dahulu Lantunan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Al-Quran surat An-Nisa ayat 37 Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Hadirin sekalian yang berbahagia Dari ayat diatas kita dapat memahami bahwa Betapa pentingnya kita berbakti kepada keadaan tua Bahkan dalam ayat itu Berbakti kepada keadaan tua Disantingkan dengan perintah Beribadah kepada Allah Ini menunjukkan Betapa mulainya berbuat baik atau Berbakti kepada keadaan tua kita Berbakti kepada keadaan tua Berbakan kewajiban bangsa Cempur lima laki-laki maupun perempuan Mulai dari anak-anak Sampai orang dewasa Bahkan nanti setelah menikah pun Kita tetap berbakti kepada mereka Orang tua terutama ibu kita Adalah orang yang telah menekan kita ke dunia Tanpa ibu dan bapak Maka kita tidak akan ada di dunia ini Orang tua bagaikan mentari yang tidak henti Yang telah memberikan Kengatan dan kesisayangnya kepada kita Tanpa pameri Bagaikan menghabiskan waktu untuk Merawat, memberi makan, dan mendidik kita Ibu kita telah menunggu kita Selama sembilan bulan lebih Membawa kita ke mana pun beliau pergi Kemudian melihatkan kita dengan rohan nyawa Meniswi kita hingga berumur dua tahun Menyepi kita makan dari bayi Hingga menjadi anak-anak Mendidik dan membesarkan kita hingga saat ini Begitu juga bapak kita hadirin Telap kerja kuas, panting telang, bersimpah, belu-belu kuah, keringat Untuk membiayai hidup kita hingga besar seperti sekarang ini Oleh karena itu Kita wajib berbakti kepada kedalam tua kita Dengan cara menghormati, menghargai, menyayangi, mencintai, dan melaksanakan Apa yang mereka suruh Jangan sekali-kali kita berniat Mendurhakai orang tua kita Ableh benar-benar Ken mereka Rasulullah 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 Rasulullah